Ya pemirsa beralih ke informasi lainnya, usai menerima vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, menjatuhalkan vaksinasi dimulai pada pertengahan Januari mendatang. Dari 13.000 vaksin yang diterima, sebanyak 7.000 diberikan untuk tenaga kesehatan yang jadi prioritas. Sempat tersimpan di gudang balai kesehatan milik pemerintah provinsi, vaksin COVID-19 yang dibeli Indonesia untuk menangkal virus corona akhirnya tiba di kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Jalan Pramuka, Selasa kemarin. Dinkes Banjarmasin menerima sebanyak 13.480 vial atau tabung vaksin. Dinkes menjatuhalkan melakukan penyuntikan pada pertengahan Januari mendatang di 32 puskesmas dan rumah sakit di daerah ini. Pada tahap pertama, vaksin diberikan kepada 7.000 tenaga kesehatan yang jadi garda terdepan penanganan virus corona. Kita sudah menghimpun sampai dengan hari ini tadi, sudah kita tetapkan kurang lebih 7.248 orang yang sudah tertatat tenaga kesehatan yang akan kita vaksin. Insya Allah, kalau tidak ada perubahan, dimulai pada tanggal 14 dan seterusnya, ya tentu yang menjadi sekali prioritas adalah tenaga kesehatan yang mereka berjuang di lini terdepan. Mahli juga menyampaikan tidak ada sanksi kepada masyarakat jika menolak untuk divaksin meski mereka sudah terdata sebagai penerima. Pernyataan itu bertolak dengan instruksi Presiden yang mewajibkan warga disuntik vaksin agar terhindar dari virus asal Wuhan tersebut. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainyus melaporkan.